Sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian Sekarang angka tabungan di angka 100 juta itu mulai menurun Pemilik tabungan di atas 100 juta itu mulai menurun Nah ini kan akan menimbulkan permasalahan kantip mas juga gitu Nah menurut polisi bagaimana nih Pak? Memang Covid itu membuat kopat kapit Nah Covid ini tidak hanya sebatas pandemi Tapi berdampak luas Artinya bagaimana bangsa ini tetap bisa bertahan Berdaya tangkal, berdaya saing Ini membuat negara tetap berdaulat Artinya keamanan dan rasa aman perlu dibangun Dan ini tidak bisa hanya polisi sendiri Tetapi membangun solidaritas sosial Artinya ada kepekaan, ada kepedulian Ada bela rasa kepada yang terdapat Daya tahan, daya beli, daya juang masyarakat Untuk bertahan hidup kemudian kelompok ini yang terbangun Nah disinilah tadi saya katakan solidaritas sosial Solidaritas sosial ini membuat kita bagaimana para pemangku kepentingan Atau setidaknya triple helik Ada pemerintah, ada pelaku bisnis, ada akademisi Mungkin juga helik-helik yang lainnya Juga untuk memikirkan bagaimana untuk mencari solusi Nah ini pada tingkat bawah Tentu banyak yang tadi saya katakan Menjadi kopak kapis itu Mantap tadi memakan tabungan Ya kalau ada yang ditabung, kalau nggak ada Nah orang Jawa mengatakan Nek ngalah iso ngaleh Nek ngelih ngamuk Nah kita harus mengatakan Jangan sampai terjadi permasalahan Karena kesadaran sosial Tanggung jawab sosial ini menjadi bagian penting Jadi kepolisian pada konteks ini adalah Membangun solidaritas sosial Membangun apa namanya kemitraan Kita bersama-sama Karena pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama Untuk tetap berdaulatnya negara ini Berdaya tahan, berdaya tanggila Bahkan tetap berdaya saing Ya nah Tadi kan Bapak ceritakan tentang Bagaimana kita tetap berdaya saing Di tengah pandemi COVID Karena COVID ini sendiri kan Nggak ada yang mempersiapkan Pak Nggak ada yang satu negara pun Yang siap menghadapi COVID Termasuk Amerika sendiri Sekarang korbannya udah sampai 4 juta ya Nah hal ini kan tentunya akan Lama Kejadian kapentik emas di Amerika Juga terjadi Karena peristiwa yang George ini ya Pak Nah Menurut pandangan Bapak Bagaimana ini Pak? Jadi memang begini Kita adalah Tetap menjaga keterakuran sosial Artinya Kita ini memang Sesuatu yang pandemi ini Yang dihantam adalah Manusia sebagai makhluk sosial Sosial distancing Itu memangkah semua Ketika kita semua harus beraktifitas Menghasilkan produktisi Untuk produktifitas berdaya tahan Hidup Ini tiba-tiba diputus Nah Kita harus memikirkan Di era new normal Itu tidak hanya Dengan cara-cara pragmatis Tapi juga Memikirkan Bagaimana tetap bisa membangun Dengan cara-cara Yang virtual Jadi ini eranya Merubah mindset Merubah culture set Bagaimana dengan cara-cara virtual ini Untuk terus Menumbuh kembangkan Atau mengalihkan Atau menggeser Yang tidak hanya Cara-cara aktual Cara-cara konvensional Cara-cara manual Tetapi sistem-sistem ini Perubah dan disiapkan Nah tentu ini tidak mudah Salah satunya adalah Kita tetap Mengikuti Anjuran pemerintah Protokol kesehatan Dan tetap produktif Artinya Melakukan segala sesuatu Dengan pikiran yang positif Menghindari konflik Karena ini dengan konflik Ini sosial kosnya sangat baik Ya Nah Kan Dengan ada pandemi COVID Teman-teman ini berada di rumah Kan tidak bisa selamai di rumah Sekarang kan Pemerintah mulai melonggarkan Aturan PSBB Agar mulai terjadi Aktivitas ekonomi Karena kalau tanpa Aktivitas ekonomi Lama-lama mantap Habis juga tabungan Nah artinya Pelonggaran ini Bukan berarti semaunya Pelonggaran ini Dengan standar Dan kita semua harus memikirkan bahwa Protokol kesehatan Protokol keamanan Protokol keselamatan Dan Keteraturan sosial ini menjadi utama dan pertama artinya Kemanusiaan Kita harus berpikir Dan ini adalah sebagai gerakan moral yang harus kita Angkat dan kita kerjakan bersama Karena Tanpa adanya motivasi Tanpa adanya spirit Tanpa ada kesadaran Tanpa tanggung jawab Saya kira ini bisa Menjadi Konflik dan Sosial kosnya Masuk saja Ya Tadi kan Bapak bilang Keteraturan Termasuk kompetensi ya Pak Kompetensi Nah Security training center nih Pak Bagaimana pendapat Bapak Nah inilah pentingnya Bahwa sekarang kita memikirkan Bahwa Edukasi Training Coaching Ini yang kita tunggu kembangan Walaupun secara virtual Ini untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa Karena Indonesia berbineka Kita harus sadar bahwa Indonesia ini Negara besar Negara majemuk Negara kepuluan Negara dalam ring of fire Jadi Security training center Menjadi salah satu bagian Solusi untuk Mewujudkan NKRI Tetap pada Posisi untuk Bersatu Berdaulat Berdaya tahan Berdaya saing Yang tetap Bisa Menjadi bagian Dari negara ini Untuk tetap eksis Siap mantap Jadi Security training center Merupakan Solusi Agar Negara ini Tetap eksis Ya Salah Salah satunya Selamat menikmati seeing os